Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana membuat material dinding sama siling. Nah, material dinding sama siling ini biasanya selalu disepilihkan karena terlihat mudah. Padahal sebetulnya semakin mudah sebuah material, cara membuatnya itu semakin kompleks. Jadi misalkan buat material dinding, kebanyakan cuma dikasih warna diffuse saja. Jadi cuma pakai diffuse color, dikasih warna putih atau coklat sesuai dengan kebutuhan klien. Padahal seharusnya dinding ini menggunakan tekstur. Jadi kita mesti ngerti proses pada saat pembuatan atau pengecatan dindingnya. Jadi pengecatan dinding kita menggunakan roller biasanya. Roller itu kurang lebih seperti ini. Roller sendiri kita bisa lihat kepala rollernya ini macam-macam. Ada yang seperti ini, jadi bulunya seperti ini. Ada juga yang simple, seperti ini. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap tekstur dari dinding kita. Jadi bisa kelihatan seperti kulit jeruk atau bisa lumayan mulus lah. Nah, cuma apapun itu, tentunya pengaplikasian cat ini sangat berpengaruh dari bagian dasar dindingnya. Jadi rabatannya. Jadi kalau rabatannya kasar, kemudian kita cat begitu saja, ya otomatis akan kelihatan kasar. Ada garis-garisnya. Jadi seperti tekstur, seperti itu. Apapun roller yang kita pakai. Nah, berdasarkan cara pembuatan dinding dan cara pengecatannya, kita mesti ngerti bahwa harus ada tekstur di catnya. Ya. Nah. Kita lihat contoh berikut ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Bahwa dinding ini kita lihat yang pakai link bawah. Ini kelihatan seperti ada kulit jeruknya. Cuman, biasanya untuk real project, kebanyakan klien tidak suka kalau dikasih kulit jeruk seperti ini yang terlalu terlihat. Nah, jadi pertama kesalahan pertama para 3D artis untuk aplikasi material di dinding ataupun ciling. Yang pertama adalah menggunakan diffuse color saja. Yang kedua, biasanya langsung pakai tekstur stuko. Ya. Bisa jadi teksturnya hanya dipasang di bump. Jadi kesannya malah kelihatan kasar. Nah, kesalahan ketiga. Bahwa kita juga harus mengerti bahwa bahan dasar cat itu ada 3 macem atau 4 macem. Jadi ada yang doff alias matte. Yang kedua satin. Ketiga semi gloss. Keempat high gloss. Nah, itu kita juga harus mengerti kegunaannya dan tingkat glossinya seperti apa. Jadi, tidak bisa semuanya dibukur rata, tidak ada reflection. Padahal dengan adanya memberikan sedikit reflection, walaupun hasilnya doff, itu, atau matte, itu akan sangat membantu tingkat realism dari sebuah image. Nah, kemudian kita coba lihat yang siling. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita bisa lihat nih. Silingnya juga, dia ada teksturnya ini. Ya kan? Nah, tekstur yang pada siling ini lebih banyak diakibatkan oleh roller. Ya. Jadi, kelihatannya seperti efek kulit jeruk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pengaplikasiannya. Ya. Nah, ini saya buka Photoshop. Nah, ini saya dapat material stuko di sini. Jadi, seperti dinding putih begini. Ini saya dapatkan di tekstur.com. Jadi, Anda bisa cari di sana. Nah, stukonya jangan yang seperti ini ya. Sebentar. Jadi, stukonya jangan pilih yang seperti ini. Walaupun sama-sama terlihat seperti kulit jeruk. Karena material stuko seperti ini, sebetulnya ini untuk dinding bagian luar, untuk eksterior. Jadi, kalau dipakai di interior, tidak akan bagus. Dan juga ini banyak belangnya. Tekstur seperti ini, nanti kalau di aplikasi akan kelihatan belang-belang. Jadi, untuk real project, klien tidak suka hal-hal seperti ini. Ya. Jadi, jangan pakai seperti ini. Jadi, lebih baik cari yang seperti ini. Sedikit tekstur di sini, sedikit tekstur di sana. Jadi, supaya tidak terlalu penuh. Nah, caranya adalah misalkan kita butuh warna coklatnya. Ya, ini warna coklat. Nah, tentunya nanti harus dipas-pasin dengan warna aslinya nanti ya. Ini saya beri warna coklat seperti ini. Kemudian, saya kasih tekstur di atasnya. Di Photoshop ini. Kemudian, saya mainkan opacity-nya. Jadi, layer type-nya tetap normal. Tidak perlu dirubah-rubah. Jadi, tinggal di atur opacity-nya. Nah, seperti ini. Nah, saya biasanya pakai sekitar 10. Nah, kalau kita lihat. Teksturnya masih ada ini. Tipis tapi. Ya. Tapi, sedidaknya ini tekstur. Nah. Alasan kenapa saya pakai tekstur seperti ini untuk diffuse color-nya adalah supaya tekstur ini memberikan efek ketidaksempurnaan. Ya. Jadi, jangan semuanya terlalu perfect. Karena 3D ini terlalu perfect. Terlalu sempurna. Jadi, kita harus membuat dia tidak sempurna. Dengan cara seperti ini. Nah. Begitu pula dengan tekstur untuk sealing. Ya. Saya agak selalu menggunakan kurang lebih material yang sama seperti ini. Ya. Jadi, tinggal permainkan warnanya saja yang di sini. Kalau misalkan memang butuhnya agak krem begini. Ya. Kita edit fill seperti ini. Jadi, dia masih ada teksturnya di sini. Ya. Mungkin ini kremnya terlalu terang. Tapi, kurang lebih seperti itu caranya untuk bikin diffuse teksturnya. Selanjutnya, saya akan jelaskan bagaimana bikin shadernya untuk material dinding. terima kasih. Terima kasih.